Hei Sobat Giroto Modif Kalo kalian ngeliat video gue Pasti deh mobilnya gak jauh-jauh Dari 90an atau 2000an doang Kali ini gue ngebahas Mobilnya Terbilang langka Tapi kalian pasti pada kenal mobilnya Yuk liat nih mobilnya Halo Halo Dam Ketemu lagi kita Mini Cooper MK3 1979 Terima kasih telah menonton Hey Dam Halo Ketemu lagi kita Nah sob Bro Adam ini Yang mobilnya sempet beberapa waktu lalu Kita bahas Yaitu Honda Vario nya waktu itu ya Honda Vario Terus ini lo bawa Mobil siapa lagi Dam Lucu banget Gila Kebetulan mobil orang tua ya Mobil ayah Mobil ayah Ini Asli mobilnya Gemes banget Dam Ini Ini Apa sih Dam Jenisnya Dam Ini Mini Cooper MK3 Tahun 79 Tahun 79 Antik nih sob 79 itu berarti MK3 Persis mobilnya Mr. Bean ya Bener Oke Ini mobilnya juga udah cakep nih Dam Sepeng liatan mata Mata gue ya Dan penonton nanti nih Sebelum ngomongin Ini ada modifnya kan Ada Sebelum ngomongin modifnya Gue Tertarik sama ini Catnya kinclong banget Dam Iya Ini repen Apa sih Dam Hijau atau biru sih Dam Ini biru Biru telur rasin Kalau orang bilang Biru telur rasin Atau Apa tuh namanya tuh Ocean Blue lah Ocean Blue Ocean Blue nih Ini bener-bener kinclong Bangunnya rapih banget Terus ngomongin modifnya Dari depan Dam si Dam Kasih tau gue Oke Modifnya yang pertama Dari bagian depan apa? Paling keliatan sih lampu ya Kita pake P700 Oh ini headlampnya udah ganti P700 Yang modelnya segitiga Ada palang segitiganya gitu Oke Kalau yang standar itu gak ada segitiganya ya Polos aja kaca ya Tapi ini masih kaca Kayak ngikutin taunya dia Terus agak jongkok sedikit nih Dam Mobilnya karena pendek banget Apalagi Dam Terus ini Extra lampu ya Extra lampu Tambahan lampu jadi Ala-ala rally Rally gitu loh Nah Dam Selain lampu Ini kalau diliat-liat juga Grillnya hitam Ini repainnya Dam Ya repain warna hitam Hitam doff Dan senada Sama atasnya Oh iya Jadi tampilan depannya senada sama atapnya Terus Ini tambah lampu juga ya Lampu extra lampu Jadi agak rally gitu Terus Apa lagi Dam Bumper juga kayaknya beda nih Dam Iya bumper Kita Ganti yang Ada ininya nih Yang ada garnish Garnish Kalau orinya gak ada Orinya tuh cuma sampe sini aja nih Nah ini bro Ada pakenya yang Ada garnishnya ke atas ini ya Ke atas itu Oke Nah terus ada yang unik nih Ini kayak gas pair Atau jam tangan Nah ini Ini apa Dam Ini aksesoris aja Biar keliatan lebih vintage gitu Oh jadi Dia kayak megang kap mesin gitu ya Padahal cuma Aksesoris aja Benar Oke Yuk kita kepoin bagian bodi lainnya Tadi kan Kita udah ngobrol nih Depannya Dam Sekarang kita lihat Sampingnya Eh tapi sebelum sampingnya Anjir Bolong nih atapnya nih Gak main-main Bukan sunroof Bukan moonroof Ini apa namanya Rektop ya Rektop Oke Nah Rektopnya ini Ori apa lo pasang sendiri? Pasang sendiri sih mas Pasang sendiri? Oh itu ada mereknya tuh Coba kita lihat Webasto Nah ini Rektopnya bro Ada pake Webasto Elektrik ini kan ya? Elektrik Oke elektrik Terus Boladam ini juga Mengecet atasnya nih Dicet senada dengan warna Rektopnya Jadi Kenapa nih lo cet nih? Biar keliatan kalem aja mas Biar keliatan kalem Kata doi Tapi emang kece sih Perpaduannya ya Kita turun sedikit ke bagian bawah Gue juga langsung tertuju sama bentuk spionnya Ini Ih imut banget Ini ganti ya dom? Ganti Aslinya dia gak begini Ini kita ganti yang bulat Aksesoris dari mini juga Aksesoris? Ori mini nya? Ori mini Jadi gak sembarangan beli Ini aksesoris Originalnya mini ya? Mini Oke Ini juga biar tambah manis Bro Adam masang ini nih Garnish Stiker Stiker Tarik garis lurus dari depan sampe belakang Dan di belakang ada tulisan Mini Cooper Ini khasnya mini banget Iya bener Gitu Nah Buat temen-temen Sedikit informasi aja sih Bukannya So tau nih Tapi memang Ini kan MK3 Perbedaan dengan MK1 dan MK2 itu Kalo gak salah dikaca ya dom ya? Iya dikaca Kalo MK1 dan MK2 Kacanya disini Ada garis lagi Bisa dibuka Sini Iya bener Betul kan? Bener Asik gue gak salah Terus turun ke bagian sedikit mulai ke bawah Oke Ini juga udah lu tambahin sand fender ya? Sand fender udah Sand fender nya warna orin Terus Terus pake ini Offer fender? Iya offer fender kita pake Kalo orinya gak ada dong? Orinya gak ada Ada sih cuman kecil Kecil? Krum warnanya Oke Sebatas kayak gini aja kali ya? Kecil ya? Iya bener Kecil krum ini lo custom dilebarin Lebarin Ini pasti fungsinya buat Nutup atasnya ban nih Biar rapi ya? Nah ngomongin ban Dam nunduk dam Gak keliatan Kecil banget Ini bannya pake Ring 10 Ring 10 Biar lah kita pake ring 10 Ini pake mini light Dari Dari Inggris Dari Inggris Oke jadi si Bro Adam ini Kalo dia kan kebanyakan mini Setau gue Koreksi kalo salah ya Pake ring kebanyakan 12 ya? 12 ya Dan ini pake ring 10 Mini light Inggris Inggris Oke Bannya juga gak Gak ini nih Gak apa ya Gak gampang ditemuin ya? Bener mas Susah Profilnya 165 Per 70 Ring 10 Kece sih dong Lucu dong Oke Ada lagi gak dari samping yang lo mau Explore? Ya paling ini sih tambahan Logo Inggris Nah ini logo kebangsaannya mobil ini nih Logo kelahiran ya Inggris ya Oke sekarang kita ngomongin belakangnya yuk Ayo Kita udah di belakangnya Dom Belakangnya lucu nih dom Khas banget mini Belakangnya ada lo ganti juga gak? Belakang paling bumper mas Bumper Bersenada sama yang depan Kita cari yang ada ini Oh iya Kalau tadi kan depan bumpernya itu ada Garnish besinya Dan belakang juga dipakai kan Yang ada garnishnya ya Bener Oke terus Terus Apalagi ini? Knall pot Knall potnya Udah custom juga? Custom ya bener Yang gue liat Si selain ini nih Ada extra stop lamp Jadi stop lamp tambahan ya? Bener Banyak loh extra stop lamp tambahannya Satu Di atas satu Jadi aman kalau berhenti Biar keliatan kecil-kecil nih Terus apalagi nih dom? Terus paling ini logo Kita ganti yang ada sayapnya Ada sayapnya? Bisa terbang gak? Bisa Oke Bercanda-bercanda Canda terbang Oke dari belakang itu aja kali ya Iya sama ini paling di cat hitam Iya ini di repaint hitam Sana ada dengan body atas ya Atap ya? Iya bener Oke lampu-lampu masih original Looknya dikembalikan original Nah Berhubung ini agak mendung Lebih enak kalau kita kepoin anteriornya kali ya Boleh Oke yuk Nah gue mau ngepo interiornya nih Gue buka ya Ya boleh silahkan Oke kita masuk Iya dom Sempit banget dom Berluarnya kali ya dom Boleh boleh Interiornya Kayak mobil baru Sumpah Pertama wangi Begitu gue buka wangi Apik Terus Looknya spesial banget sih dom Ini rubahan atau? Kita rubah ke Ke MK5 Rover mas Tahun 95 Oh Apa aja full? Full Oke Dari mulai door team Ape ke Panel-panel Semuanya Berarti bisa dibilang Ini kalau kita ngomongin gampang ya Casingnya tua Interiornya udah ya Oke Emang nih temen-temen Gue liat dari luar Pertama dashboardnya itu rapih banget Rapih banget Sumpah Ini gue bener-bener Kalau gue masih rapih Ada wood panelnya juga ya Ada wood panel Wood panel Cluster-cluster Instrument spirometer Masih Bagus semua Masih lengkap Masih komplit Ada AC juga Ada single din juga Ya biar dapet jadulnya Iya Oke Terus Yang spesialnya Jok depannya pake Recaro Recaro Ini Recaro apa? Ini Recaro Bantal mas Cebutannya Recaro Bantal ya? Cebutannya Recaro Bantal Jarang kan Mobil imut begini Joknya Recaro Diam-diam Sangar nih Jok Recaro Kalau yang belakang sih Masih ori-nya ya? Ori Rover ya? Masih ori-rover Ori Rover Cuman di red trim Di red trim Sama dengan bahannya ini Door trim ya? Iya bener mas Kain-kain dulu gitu Oke Terus juga disini Gue liat Stirnya udah pake Momo Oh shift knobnya pake KAD 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 itu kalau gak salah Aksesorisnya mini juga ya? Aksesoris mini Terus apa lagi nih dam? Lu ngomong dong Diam aja lu Apalagi nih Tadi udah sim knob Terus Terus Falling Apa ya? Karpet-karpet semua Karpet-karpet baru semua ya? Baru semua Pak terus tadi juga Gue denger-dengar pas ngobrol Udah full steering ya? Udah full steering Oke Berarti Gak cuman door Gak cuman interior nih Yang ngunduk konfat rover Iya Mesinnya? Mesinnya Rover juga Beneran Rover mas Yuk kepein ya Boleh Gue buka ya Boleh Yuk kepein mesinnya yuk Bisa gak bukanya? Aduh Buka gaspair dulu Oke Nah Idi Mesinnya padet banget Bener nih Beneran rover kan dam? Bener Rover mas Ternyata doi gak sembarangan Ngomong ya Bener Mesinnya rover Oh lo boleh tau dam? Ini kan mesin rover atau MK5 ya? Iya MK5 CC-nya berapa? Ini CC-nya 1300 injection 1300 injection Oh Dia udah injection bro Kalau aslinya dia kan 1000 cc Masih karburator ya? Bener Sekarang udah 1300 injection Injection Power steering Power steering Power steeringnya tambahan sih Oh power steering tambahan Tambahan AC normal ya? AC normal Oh dingin Orang mobilnya kecil bahal Beku gak? Terus Kalau tadi Kenal pod kan Gue denger pas lo dateng Suaranya enak Custom ya? Kenal pod Custom Kenal pod gue custom Dari header mas Full Full sampe belakang Pantesan Tadi pas lo dateng Suaranya enak banget Tapi ini mesin 4 cylinder kan? 4 cylinder Oke Nah Ada upan lagi gak nih Di jantungnya si Mini Paling Gak ada sih mas Gak ada paling ini ya Suaranya-suaranya Ini dan Memang Ruang mesinnya jadi padat banget Karena mesinnya baru Mesinnya baru bener 1.300 cc Nah tadi kan Kita udah Ngebahas semuanya Eksterior udah Interior udah Mesinnya udah Dam Gue kan belum pernah naik mobil ini nih Boleh gak gue nyobain Impresi berkendaranya? Boleh boleh Bentar aja Beneran nih? Boleh mas Nah gue dibolehin nyoba nih Yuk kita kepoin Gimana sih rasanya berkendara naik Mini Cooper MK3 Yuk cobain Nah tadi kan Gue udah bilang nih Amal lu dong Gue mau nyobain Thank you nih Udah boleh nyobain Karena Jarang juga kan Bisa naik mobil ini Dan temen-temen juga mau Pengen tau nih Gimana sih rasanya Naik Mini Walaupun hanya lewat gambar Gitu kan Pertama duduk Yang langsung berasa Apa ya? Unik Kecil Dan masuknya agak Susah ya wajar Karena kecil ya Bener-bener Sempit jadi Sempit Udah gitu joknya Joknya pake Recaro Lebih meluk Dan romantis sih Ya kita cowok Tapi kalo di depan ini Lumayan lega Di belakang gimana? Eh kameramen Sempit Sempit banget belakangnya Ya emang buat berdua doang nih Kayaknya Buat bocah bisa lah di belakang Iya Tapi kalo Dinaikin sih masih Terbilang nyaman ya dom? Lumayan mas Sih terbilang nyaman Dan Ini juga Setirnya rigid banget Gak ada kosong sama sekali Terus Gue coba ngebut ya Boleh Sedikit nih Respon banget dong Respon banget Kecil Kecil cc nya juga lumayan ya Lumayan 1300 cc Nah so Jadi Walaupun mobilnya kecil Sini ya? Enggak gak Sebelah sana Aduh Nyasar nih Gak boleh korang Jadi walaupun mobilnya kecil Mesinnya lumayan ya Larinya juga enak Enak Cuman kalo gue Suatu saat punya sih Gue bakal pelan-pelan aja Sore-sore Gitu sob Nah bisa ngeliat kan Dalamnya gimana Berbagi sedikit pengalaman aja sih Suaranya itu loh Gurih banget Oke Sip Nah Tadi gue habis nyobain nih Impresi berkendara Naik Mini Cooper MK3 Asik ya dom? Asik lah mas Asik ya norah banget Gue jarang naik mobil kerendam Rasanya memang asik banget Walaupun kecil-kecil Mesinnya galak ya? Galak lincah juga Mesinnya lincah Karena emang Bodinya kecil Mesinnya 1300cc Lu bayangin ya larinya Eh Sebelum Kebawa balik nih kunci ter Thank you Oke Nini Aduh udah di penghujung Kalo gue boleh tau Untuk Sampai jadi mobil Selucu ini Seklimis ini Budgetnya udah berapa nih Yang lu terbangin Bukan gue sih orang tua ya Iya Maksudnya orang Bokap deh Bokap deh Berapa kira-kira Kalau sama mobil Full restorasi Sama modifikasi Sekitar 700 700 up Tuh Buat kalian yang mau main mini Siapin deh Segituan Oke nah Untuk next project Ada lagi gak Yang merubah dari si Mengil ini Paling gini aja dulu mas Sementara gini aja dulu Nah Tadi kita udah ngomong Modifikasinya Kata bro Adam juga Budgetnya tadi udah tau ya 700 jutaan up Itu bukan harga yang murah Tapi sebanding dengan mobilnya Lucu Next project Sementara ini belum ada Karena emang Belum lama jadi juga ya Belum lama jadi Nah temen-temen Jangan lupa Buat yang mau ngasih saran mobil ini Bisa langsung kepoin Akun Youtubenya GreatOto GreatOtomodif Atau Instagramnya Yang punya juga boleh Dimana Dam? Adam Beran boleh banget Misalkan diapain lagi Bagusnya ini Boleh ya Boleh banget Oke Dam Hujan meran Cabut yuk Oke sip Oke thank you Hai Up créer �데 님� yang Terima kasih telah menonton